Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel youtube saya, saya kevin sayeli di channel youtube ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency jadi jika kalian berbagi crypto, pastikan kalian subscribe channel ini teman-teman selamat datang kembali lagi di update for bitcoin saya akan bikin ini jadi quick update aja karena memang not much to say so far analysis saya masih sejalan jadi kita udah analysis tentang possibility of bitcoin create ABC corrective pattern by the time tadi sore harusnya ya kemarin sore atau kemarin pagi lah saya update ke teman-teman dan so far so good sih ya kita udah ngeliat ini ABC corrective pattern jadi saya gak ada update apa-apa, gak ada geser-geser gimana cuman ya sedikit aja ya untuk A nya karena ternyata kita sedikit offside lebih dibawa dari support area nya dan sebetulnya yang menarik lagi adalah ini support area ternyata juga merupakan area fibonacci 61,8% so jika saya tarik dari fibonacci bagian bawah sini ke swing di bagian atas dan saya munculkan area fibonacci 61,8% olah ternyata kita cuman testing ke fibonacci 61,8% dan tertahan di kisaran 22.600 dengan lowest kisaran 22.336 dollar so apakah bitcoin ini artinya siap bullish? kalau misalnya kita ngeliat kenapa altcoins agak lumayan naik signifikan tentu saja ini disebabkan oleh si bitcoin dominance nya yang turun jadi kalau kita lihat saat bitcoin nya rebound bitcoin dominance nya turun dan ini menarik jadi saya personally ada beberapa setup yang saya sedang tradingkan salah satunya rune terus kita lagi ada setup trading juga untuk avalanche terus selain itu kalau avalanche ini lebih ke time frame kecil jadi harusnya risk reward ratio juga lumayan oke terus tentu saja yang tadi kita belum lama update ke teman-teman itu ada sandbox dan sandbox belum begitu perform terus ada re-entry lagi untuk matic karena kita ngeliat matic baru aja breakout dari si sideways nya ini dan harusnya ini merupakan sebuah kondisi yang cukup positif kira-kira beberapa outlook itu kita tradingkan atas dasar bitcoin dominance juga yang mulai melemah kembali dan kembali ke trendline so untuk bitcoin nya sendiri apakah bener ini udah saatnya back to bullish terus terang saya pribadi ngelihat belum begitu confident ya karena kita ngelihat disini memang kalaupun ini berdasarkan analisa Elliot Wave Theory ya sorry ini saya belum update ternyata ya saya update sedikit ini untuk area Fibonacci retracement nya ini mungkin akan sedikit lebih di bawah karena posisi kita lowest point nya itu tadi berada di 22.300 dolar so kalau kita munculkan kisaran area Fibonacci 50% dan saat ini ini agak rawan ya kita posisinya sedang testing terhadap Fibonacci 50% jadi apakah menjelang closing nanti yang kita lihat justru malah seperti dead cat bounce ya oleh karena itu tadi saya juga update ke teman-teman di advanced group saya cuma katakan seperti ini ya mungkin teman-teman sebentar saya munculkan dulu jadi quick update ini ya mencakup semua quick update lah yang saya bisa sharing ke teman-teman ya dan anyway kalau misalkan nanti kita open advanced group sekali lagi saya ingin memberi informasi ke teman-teman bahwa advanced group itu bukan group signal disini lebih ke update aja outlook apa yang saya sharingkan dari apa yang saya lihat seputar market dan disini kalau teman-teman lihat ya some crypto already perform geser stop loss ke break event untuk secure some position dan jika yang profitnya sudah running 2x reward nya mungkin boleh dipertimbangkan untuk TP sebagian oh sorry 2x risk nya itu boleh di TP sebagian portionnya ya jadi saya personally tidak terlalu confident dengan rebound nya ini karena antisipasi potensi bitcoin rebound dibarengi dengan BTC dominance takutnya nanti BTC dominance juga naik ya jadi seperti plan yang saya share terakhir mengingat next week akan ada FOMC supposed to be kita extra be careful ya dalam menghadapi situasi market saat ini jadi kalau kita melihat sekilas ya kita perlu antisipasi lah terhadap potensi FIBO 50% selain daripada FIBO 50% sendiri tentu saja ini berdasarkan rules dari Elliott Wave ya kalau misalkan kita gunakan ABC corrective pattern berarti BWave nya ya lebih kurang di FIBO 50 sampai FIBO 61,8% jadi kenaikannya menurut saya terbatas dan ada resiko ini kita berbicara resiko probabilitas bitcoin bisa turun lagi ya jadi kalau misalkan teman-teman ada yang bilang kayak saya bullish banget ya saya lihat tadi di komen-komennya lucu-lucu sih ada yang bilang kayak oh lagian naik dikit udah heboh ya saya kan sudah bilang berkali-kali di video-video sebelumnya kenaikan ini sebatas untuk kita cari lower high dan sewajarnya kalau misalkan kita lihat dia rebound ya ini sekarang kita dapet rejection nih dari kisaran exponential moving average 55 dengan bentuk shooting star terus jelang closing time frame daily nya coba diperhatiin kalau misalnya teman-teman ngelihat nih yang ngerti price action yang ngerti ya yang ngerti price action sama candlestick pattern kalau kita lihat closing nya seandainya kayak gini ini bukan berarti justru kita malah jadi hammer pattern ya kan lebih cenderung weak nya ke bawah lagi jadi tail candle nya tuh pancak banget ke bawah berarti ada indikasi bahwa ada yang berusaha nahan harga setidaknya untuk gak kembali ke trend line daripada bear flag yang udah kita bahas dalam berpekan-pekan atau minggu-minggu lalu gitu ya tapi sekali lagi saya katakan saya terus terang masih dalam kondisi yang skeptis ngelihat bitcoin apakah bisa bener-bener bullish ya makanya saya pun ongoing long position tapi tetap hati-hati gak terlalu maksimum ya untuk risk nya sendiri saya batasi terus juga untuk posisi margin nya saya kurangi setengah daripada yang biasa saya trading kan gitu tapi ya yang namanya kita ngelihat opportunity why not kita coba manfaatkan dan itulah ya sebagai seorang trader mindset nya umumnya seperti itu dan ya sekarang posisinya kita lagi testing terhadap wave B pertanyaannya adalah apakah kita bisa break dari Fibonem 1,8% untuk menginvalidasi skenario yang udah kita bahas tadi kalau misalkan ternyata somehow bitcoin itu bener-bener ketahan di sini waspada teman-teman terhadap potensi wave C segera terjadi ya sementara prosesnya sendiri kalau tadi saya jabarkan kira-kira seperti ini ini kalau kalian bisa lihat ya ini proses pergerakan kita lebih kurang itu bergerak dalam 5 wave untuk konfirmasi wave A dan untuk potensi wave C nya sorry wave B nya ini wave B ya itu harusnya bergerak dalam 3 wave dan ini based on rules Elliot wave sendiri jadi biasanya kalau misalkan kita lihat ABC corrective itu lebih kurang 5,3,5 ya maksudnya apa berarti ABC apa itu kalau kita bilang ya zigzag ya zigzag corrective pattern ya nah kita coba cek dulu guys ya untuk make sure nih kira-kira teman-teman jadi kalau misalnya posisi market lagi bearish itu berarti zigzag nah wave A nya itu terdiri atas 5 wave dan wave B nya terdiri atas 3 wave so far yang terlihat seperti itu jadi sekarang ongoing harusnya kita menuju ke wave B which is 3 wave ya naik ke atas kayak gini set ya kan set set di saat orang-orang nantinya udah mulai berpikir bahwa oke ini ready to bullish ya kan udah breakout dari resistance nih ya kan udah breakout nih berarti siap untuk bullish ya mungkin disitu kita bisa kepleset lah istilahnya gitu loh guys ya dalam arti oh ternyata naiknya cuman sebatas untuk dia create lower high doang ya kan ibaratnya seperti itu dan di video terakhir juga saya udah sempet bilang kan saya mau preparing for short ya disini bahkan ada yang kasih ini thank you call edukasinya tambah ilmu di konten ini semacam pullback di Fibo 50 dan 61,8% jadi saya kasih like saya kasih love dulu ya kan nah terus ini juga nih ya kan bukan dikeluarin report telat ini saya pengen sharing pengen klarifikasi ya ke temen-temen fad itu yang saya maksudkan adalah saat kita mengetahui informasi terbaru news which is itu dikatakan news atau kabar terbaru dari ternyata hasil reportnya si Tesla ya tentu saja bagi para retail ini adalah FUD kalau misalkan secara reaction itu sudah terjadi dari beberapa waktu yang lalu tapi tidak bisa dipungkiri apapun yang menyebabkan kondisi ini turun selain berita daripada eh sorry selain daripada price action yang memang menunjukkan candle-nya sudah mulai exhaustive ya pada saat kita testing kekisaran level 24 ribu ya newsnya juga gitu loh news yang baru masuk bukan berarti saya istilahnya apa ya ya pokoknya seperti itu ya temen-temen takutnya saya salah ngomong nih karena biasanya kalau kita ngobrol sama netizen itu pasti saya selalu salah gitu cuman at least kalau disini saya menjelaskan ini gak tau temen-temen sepakat atau enggak kalau gak sepakat juga gak ada masalah ya setuju buat saya ya cuman harus paham juga cara kerjanya retail ya bagi retail that's clearly fun tergambar cukup jelas di price action retail make a move after news dan tesla jual bitcoin itu news tadi pagi berdasarkan report jadi udah confirm ibaratnya jadi kalau misalnya price react on sale based on timing ketika tesla itu memberikan news sale ya itu memang sewajarnya terjadi but nobody knows sampai report itu dirilis mungkin waktu lalu kita udah lihat dari yang namanya whales alert mungkin udah lihat dari walletnya si tesla berkurang tapi fakta bahwa tidak ada yang ngebahas sama sekali berarti itu bisa dibilang ya saya gak tau sih ya apakah ada yang bahas atau enggak tapi kalau misalnya itu terjadi berarti ya most of retail itu gak tau jadi by the time mereka dapetin news ini ya report ya kan disini ada aksi whales melakukan action which is dia jual atau misalnya dia beli sama aja kayak Michael Saylor lah dia promosi dia bilang dia beli and then gak lama ada report reportnya itu dimasukin ke news ya reporter yang meriport kondisi tersebut tentu saja atau apa ya reporter lah pokoknya ya masuk ke news and then retail bereaksi nah simpelnya cara kerjanya market lebih kurang seperti itu jadi tolong bedakan FUD dengan data asli dibilang food saya bukan berarti ngomongin data aslinya itu nah ini di edit nih berarti saya gak tau di editnya seperti apa ya temen-temen ya soalnya tadi kita ngomongin soal bedakan food ya istilahnya jadi bedakan FUD dengan data asli dibilang FUD ya sebetulnya kalau misalkan data asli kita udah tau dari posisinya si Tesla itu ngejual permasalahannya adalah berita lama diangkat kembali ya sama aja kayak tiba-tiba sekarang dibilang lagi nih China ngeban Bitcoin ya kalau sekarang kan orang udah tau ya emang mereka udah ngeban gitu loh jadi apalagi tujuannya untuk mereka mengeluarkan news itu dan apalagi tujuannya kita misalkan kalau udah tau nih kalau Tesla sudah jualan yaudah apalagi yang kita keluarkan istilahnya yang bikin kita orang-orang takut lagi loh ibaratnya seperti itu ya kok saya jadi curhat ya jadi panjang videonya sorry ya guys ya intinya sih kalau misalnya secara price action kita coba perhatikan aja apakah disini akan berakhir di wave B dan akhirnya on going ke wave C ya kita belum tau seperti apa yang pasti untuk saat ini perhatikan itu aja teman-teman kalau misalkan ternyata dapet rejection begitu tajam begitu signifikan begitu powerful berarti kita udah boleh prepare ya terutama buat teman-teman yang mungkin lagi ongoing posisi long bisa dipertimbangkan untuk letakkan stop loss di kisaran break even point kira-kira seperti itu saya rasa itu aja teman-teman thank you so much yang udah nonton video ini hopefully kalian bisa dapetin informasi yang lengkap ya tentang apa yang bisa saya berikan thank you so much once again have a nice day keep this everyone sampai ketemu di update berikutnya cheers and goodbye bye